SCP-3797 akan menjadi sebuah senjata yang dapat membunuh sebuah target di kejadian aktif yang terjadi sebelumnya. Pada saat ini, SCP-3797 belum ada di dunia ini. Pada jam 7.39 waktu Universal terkoordinasi tanggal 13 Juli 2015, SCP-3797-ARC akan muncul. Dan akan diprediksi bahwa ia akan menyebabkan senario kehancuran kelas CK yang akan mengubah sejarah yang ada di dunia dan juga peradaban yang ada. SCP-3797 merupakan sebuah entitas yang memiliki kemampuan seperti dewa. Ia pun dapat mengalahkan dua pasukan elite Mobile Task Force milik Foundation dengan mudah. Pada jam 7.42 di tanggal 13 Juli 2015, beberapa ratus lambang Departemen Anomali Temporal milik Foundation muncul untuk menembak langsung ke SCP-3797-ARC. 5 detik kemudian, semua anggota tubuh dari SCP-3797 musnah dan habis. Dikarenakan SCP-3797 belum muncul sama sekali di dunia kita, Departemen Anomali Temporal dibuat untuk SCP-3797 agar tidak menyebabkan sebuah paradoks yang terjadi di dunia ini. Mereka diperbolehkan untuk menggunakan anomali dan objek temporal yang ada saat ini dengan persetujuan dari Dewan O-5 yang ada. Ketika SCP-3797 terbentuk di dunia ini, senjata tersebut hanya boleh digunakan sekali untuk membunuh SCP-3797-ARC pada jam 7.42 tanggal 13 Juli 2015. SCP-3797 tidak memiliki kemampuan pre-cognitif, hanya inilah yang bisa dilakukan untuk mengalahkannya. Dan setelah digunakan, SCP-3797 harus dihancurkan setelah itu juga untuk menghentikan kejadian paradoks dan penyalahgunaan senjata tersebut.